Pemirsa warganet dibuat bertanya-tanya dengan potret Mario Dandisatrio yang berfoto di atas mobil Rubicon di area terlarang di kawasan Bromo. Menanggapi foto tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, Sandiaga Uno, buka suara. Komentar tersebut disampaikan oleh Sandiaga Uno di The Weekly Brief pada Senin 27 Februari. Yang mengaku telah mendapat banyak kiriman foto Mario di atas mobil Rubicon di Bromo. Tak hanya itu, Sandiaga juga kerap mendapat foto kendaraan lain melintasi kawasan terlarang tersebut. Padahal kawasan tersebut tetap harus dijaga keaslian dan kelestariannya. Menanggapi hal tersebut, Sandiaga Uno mengatakan kawasan Bromo Tengger Semeru merupakan satu destinasi pariwisata prioritas. Hal itu dikarenakan Bromo merupakan pariwisata berbasis alam konservasi. Dalam pernyataannya, Sandiaga Uno memperingatkan agar semua pihak dapat mematuhi peraturan. Ia pun menegaskan agar masyarakat Indonesia tidak merusak daya tarikwisata. Kemudian Sandiaga Uno meminta kepada provinsi dan kabupaten setempat agar mengimplementasikan peraturan kepada para tur operator atau penyedia paketwisata. Diketahui sebelumnya Mario Dandisatrio merupakan anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang menjadi tersangka penganiayaan terhadap korban David. Bahkan Mario disorot lantaran ia kerap memamerkan harta kekayaan orang tuanya di media sosial. Termasuk foto dirinya berpose menggunakan Rubicon dengan latar belakang kawasan Gunung Bromo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!